Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan formatting dari paragraf. Pada paragraf memiliki beberapa tools. Yang pertama ada penandaan atau penomoran. Di mana ini bisa kita gunakan untuk menandakan poin tersebut. Di mana poin tersebut akan kita beri penomoran. Pertama, kita blok dulu poinnya. Kemudian klik numbering. Kemudian poin selanjutnya. Kita beri number juga. Begitu dengan seterusnya. Nah, seperti itu pembelian penomoran. Kemudian ada tools yang kedua. Yaitu decrease indent. Di mana ini digunakan untuk memindahkan posisi paragraf agak ke kiri. Kemudian ada increase indent. Di mana ini paragraf akan menyorok sedikit ke kanan. Kira-kira seperti itu. Kemudian jarak antar paragraf. Di mana ini biasanya setiap makalah diberikan format paragraf dengan jarak yang berbeda-beda. Bisa diatur dari sini. Kemudian pada pola paragraf yang baik. Biasanya paragraf tersebut, kalimat pertamanya sedikit menyorok ke dalam. Di mana hal tersebut bisa kita gunakan pada paragraf baru. Cara mengaturnya, klik pada paragraf pertama. Kemudian klik tab. Nah, begini. Kemudian ada cara yang kedua. Di mana kita bisa masuk ke view. Ke view. Kita centang ruler. Kemudian kita tinggal atur line indentnya. Nah, seperti ini. Begitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.